Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, perkenalkan nama ku Alessia Kira Hari ini aku akan menjelaskan ke kalian bagaimana perjalanan bahasa kolonial sampai datang ke Nusantara Kalian tau gak apa yang dinanggalkan kolonial? Kolonial atau yang biasa kita sebut dengan kolonialisme adalah suatu proses dimana suatu negara menguasai wilayah lain jadi wilayah ini hanya akan berdapat positif bagi wilayah yang berusaha menguasai namun akan berdapat negatif bagi wilayah yang berhasil direbut kekuasaannya Nah, kalian tau kan kalau misalnya dulu bahasa Indonesia itu pernah dijelaskan bangsa Eropa tapi kalian tau gak sih kenapa mereka itu menjelaskan bangsa Indonesia padahal dulu mereka itu memiliki hubungan baik dalam hal perdagangan loh Jadi, hal ini bermula dari jatuhnya Kustatinopel ke tangan Turki Usmani yang pada saat itu dipimpin oleh Muhammad Al-Fati Turki Usmani mengepung Kustatinopel selama 53 hari lamanya yang akhirnya Kustatinopel jatuh ke tangan Turki Usmani pada tahun 29 Mei 1453 jatuhnya Kustatinopel ini memberikan hal buruk kepada pengaruh bangsa Eropa jadinya bangsa Eropa yang tinggal di Kustatinopel ini merasa bahwa ini adalah bencana bagi peradaban mereka akhirnya para bangsa Eropa ini menghalalkan segala cara untuk menyelamatkan bangsa mereka salah satunya yaitu melakukan yang namanya perjalanan atau pelayaran samudera jadi pelayaran ini diperlopori oleh bahasa Portugis karena bangsa Portugis itu salah satu bangsa yang sangat melarat pada saat itu karena dampak dari Kustatinopel Nah, bangsa Portugis ini mengutus satu orang bernama Bartolomeu Dias untuk menemukan yang namanya pelayaran bersama timnya pada tahun 1415 Bartolomeu Dias dalam tim ini menemukan yang namanya pelabuhan Ceuta yang diisi oleh para pedagang Arab tepatnya di India karena mereka ada merasa bahwa mereka sudah sampai di Asia tepatnya rempah-rempah ini ada yang dibutuhkan akhirnya mereka balik lagi ke Portugis untuk menyampaikan apa aja sih yang mereka temui selama di pelayaran mereka itu di samping itu, kabar pelayaran samudranya si bangsa Portugis ini didengar oleh bangsa Sepanyol akhirnya mereka juga ikut mengutus satu orang bernama Christopher Columbus untuk melakukan pelayaran samudera bersama timnya namun pelayaran samudera Christopher Columbus ini tidak selancar si Bartolomeu Dias karena Christopher Columbus ternyata tersesat bukannya ke Nusantara si Christopher Columbus dan tim ini malah sampainya ke benua Amerika lebih tepatnya ke Pulau Bahama nah, pada saat itu juga muncullah konflik antara Portugis dan Sepanyol karena Portugis ini merasa kalau misalnya Sepanyol ini mengikuti mereka untuk melakukan yang namanya penjelajah samudera atau pelayaran samudera konflik mereka ini ditengahi oleh seseorang bernama Paus dan muncullah yang namanya Perjanjian Tordesilas pada tahun 1494 yang berisi bahwa Sepanyol memiliki jalur pelayaran di barat sedangkan Portugis memiliki jalur pelayaran di timur setelah konflik itu terjadi pelayaran samudera Portugis ini kembali dilanjutkan oleh seseorang bernama Alfonso de Albuquerque yang akhirnya sampai ke Nusantara tepatnya ke Selat Malacca pada tahun 1511 dan beliau berhasil menaklukkan serta menguasai Malacca pada tahun 10 Agustus 1511 tak hanya itu Sepanyol juga melanjutkan perjalanan samudera ini dengan seseorang bernama Sebastian Delcano yang akhirnya berhasil tinggal ke Pulauan Malacca pada tahun 1521 jadi bahasa Eropa yang datang pertama kali ke Nusantara ini adalah Portugis nah sebenarnya bahasa Eropa yang datang ke Nusantara itu itu enggak cuman bahasa Portugis dan juga bahasa Spanyol melainkan ada Inggris dan juga ada Belanda yang pasti enggak asing dengan kalian itu pasti Belanda kan karena imin-iminnya Belanda ini menjajah bahasa Indonesia selama 350 tahun lamanya tapi ada fun fact nih teman-teman kalau misalnya bangsa Eropa ini tepatnya Belanda ini menjajah bahasa Indonesia tidak sampai 350 tahun lamanya melainkan 126 tahun lamanya dari tahun 1816 hingga 1942 dan faktanya jika Nusantara dijajah sama bangsa Belanda selama 350 tahun lamanya yang dikemukakan oleh Ratu Belanda pada situ adalah kesalahpahaman nah tapi kalian juga tahu enggak kenapa sih kok Belanda bisa datang ke Nusantara awalnya ini ketika bangsa Portugis enggak siap-siap untuk melakukan pelayaran samudera ada salah satu awalnya itu yang berasal dari Belanda jadi dia ini menyalin peta yang pada saat itu adalah alat untuk menunjukkan arah kan pada saat itu enggak begitu maju ya teknologinya seperti sekarang dan hanya mengandalkan peta jadi si awal Belanda ini menyalin peta ini dan mengirim ke negara dia sendiri itu karena hal itu akhirnya Belanda memutuskan untuk mengutus satu orang bernama Cornelis de Hotman pada tahun 22 Juni 1596 untuk melakukan pelayaran samudera namun setelah tidak lama sampai ke Nusantara Cornelis de Hotman ini akhirnya gagal untuk masuk ke Nusantara karena tidak disambut oleh nusantara sendiri karena sifatnya yang terlihat angkuh dan juga katanya enggak sopan akhirnya Cornelis de Hotman itu balik lagi ke Belanda dan pelayarannya dilanjutkan oleh Jakob, Fennec, dan juga Wibrand van World Week masa kejayaan Belanda ini itu pada tahun 1623 karena berhasil menguasai Maluku setelah membantu Maluku untuk melawan Portugis mulai dari situ pula, baksa Belanda ini membentuk yang namanya perdagangan dagang atau yang biasa kita sebut VOC dari VOC inilah mereka mulai melakukan yang namanya pemerintahan mereka sendiri yang kejam dan juga lama dengan pergantian pemimpin yang juga pastinya banyak dan yang paling penting adalah di VOC inilah para masyarakat Nusantara pada saat itu merasa terbebani akan siksaan yang telah diberikan oleh bangsa Eropa yang terutama Belanda pada saat itu nah itu teman-teman cerita gimana perjalanan bahasa kolonial sampai ke Nusantara jadi ini semua bermula dari Kustatinokpel yang jatuh ke tangan Turki Usmani yang pada akhirnya bangsa Eropa ini mencari jalan untuk menyelamatkan bangsa mereka sendiri dengan melakukan yang namanya pelayaran samudera jadi kalau misalnya disimpulkan negara yang paling lama menjajah itu yang pasti bahasa Belanda karena bangsa Belanda setelah melakukan yang namanya penyimpangan mereka juga membentuk yang namanya VOC atau persekutuan dagang yang mereka lakukan untuk menghakimi atau mereka juga melakukan yang namanya siksaan kepada masyarakat Nusantara pada saat itu sekian dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah informasi yang saya sampaikan wabijari Tafiq waladaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh